Pemerintah Kabupatenia Selatan melalui Dinas P2 KBP3 melaksanakan diseminasi audit kasus stunting tahap 1 yang dibuka secara langsung oleh staf ahli bupati, bidang kemasyarakatan, dan STM dengan pemaparan materi secara zoom meeting oleh beberapa narasumber. Dalam arahan staf ahli setau Amazihono, mewakili Bupatenia Selatan menyampaikan dihadapan para peserta rapat yakni mewakili Verkopim dan Nia Selatan, KADIS P2 KBP3A Nia Selatan, Swasti Elisabeth Duha, mewakili Kepala OPD, para camat, dan kapus, bahwa perhatian pemerintah Kabupatenia Selatan terhadap penurunan stunting menjadi salah satu prioritas karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan elemen strategis negara sekaligus pelaku pembangunan. Dari Kabupatenia Selatan, Tim Prawira News, Maborkan.